Intro Timnas Moldova U20 kena comeback Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan Begini komentar dari pelatih Moldova U20 Baru saja telah usai jalannya pertandingan uji coba ketiga Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 malam ini Timnas Indonesia U20 melawan Moldova di pertandingan uji coba atau laga persahabatan Yang berlangsung pada hari ini selasa 1 November 2022 malam waktu Indonesia Barat Dimana pertandingan persahabatan ini berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia U20 dengan skor 3-1 Tiga gol dari Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Rabani Tasnim, Mohamad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand Sebenarnya Timnas Indonesia U20 tertinggal 0-1 lebih dulu di 10 menit awal babak pertama dari Moldova U20 melalui gol cepat Belum sampai 10 menit pertandingan berjalan Timnas Indonesia U20 sudah kebebolan Hingga turun minum di babak pertama Marcelino Ferdinand bersama kolega masih tertinggal 0-1 Namun memasuki babak kedua para penggawat Timnas Indonesia U20 terus menunjukkan penampilan yang apik dan berhasil membalikan keunggulan dengan skor 3-1 Skor ini bertahan hingga wasit meniup kulit akhir jalannya pertandingan persahabatan pada malam ini Kemudian seusai pertandingan ini, pelatih Timnas Moldova U20 merasa terpukul atas kekalahan yang dialami anak-anak asuhnya Menurut pelatih Moldova U20, kekalahan ini disebabkan karena lini pertahanan kami yang kurang baik Didasarkan karena pemain bintang kami yang tidak bisa bergabung bersama Timnas Moldova U20 yang dilarang oleh pihak klub yang dibelanya Di sisi lain, pelatih Timnas Moldova U20 mengakui kecepatan dari para pemain Timnas Indonesia U20 Karena mereka adalah negara besar dan mereka menunjukkan penampilan impresif di sepanjang laga Bagaimana tanggapan kalian?